Harta Karun Kerajaan Song Jilid 9 25. Murid Gobe Ipai kena batunya. Dua orang wanita baju hijau itu mengangguk lalu keluar dari ruangan itu dengan langkah gesit menunjukkan bahwa keduanya adalah ahli-ahli silat yang tangguh. Cheng Cheng lalu memasuki rumah, mengambil pakaian dan obat dari dalam kamar, kemudian keluar dan berpamit kepada semua penduduk dusun itu. Beberapa orang wanita yang merasa telah diselamatkan ang-auta keluarganya oleh Cheng Cheng, menangis terharu. Seluruh penduduk merasa terharu dan kehilangan ditinggal gadis yang muncul sebagai Dewi Penolong itu. Di luar rumah kepala dusun, Cheng Cheng sudah ditunggu dua orang wanita baju hijau. Seluruh penduduk mengikuti dan mengantar kepergian Cheng Cheng sampai di luar dusun mereka. Setelah keluar dari dusun, wanita bermata sipit yang tadi bicara, berkata kepada Cheng Cheng. Hayo cepat, bibi guru kami sakit keras, perlu cepat ditolong katanya dengan nada memerintah. Mendengar ucapan itu dan melihat sikap mereka yang murung dan galak, Cheng Cheng mengerutkan alisnya. Mereka sudah jauh dari dusun dan tidak ada orang lain melihat mereka. Sobat, sikap kalian yang kasar dan galak ini tentu membuat lain orang yang hendak menolong menjadi enggan. Tiba-tiba mereka mencabut pedang dari punggung mereka dan si mati sipit mengancam. Kalau engkau tidak mau menolong, pedang kami yang akan memaksamu. Cheng Cheng merasa penasaran juga, walaupun mulutnya masih tersenyum. Dua orang wanita ini sudah keterlaluan dan mereka agaknya perlu disadarkan. Maka ia lalu berkata, Hmm, begitukah? Andai kata aku menolak, lalu kalian mau berbuat apa? Dua orang wanita itu membuat gerakan dengan pedang mereka, agaknya hendak menodong dan mengancam. Akan tetapi tiba-tiba mereka terkejut karena begitu berkelebat, gadis baju putih itu lenyap dan yang tampak hanya bayangan putih berkelebat. Sebelum hilang rasa kaget mereka, tiba-tiba saja pedang di tangan mereka dirampas orang tanpa dapat mereka pertahankan karena lengan mereka yang memegang pedang tiba-tiba tertotok lumpuh. Mereka terkejut dan cepat memutar tubuh. Di sana mereka melihat Cheng Cheng berdiri memegang dua batang pedang yang dirampasnya dengan cepat tadi. Hmm, belum pernah aku melihat orang minta tolong dengan sikap seburuk kalian. Apakah aku berhadapan dengan dua orang anggauta gerombolan penjahat setelah berkata demikian, kedua tangan Cheng Cheng yang memegang pedang rampasan itu bergerak. Sing-sing sepasang pedang itu meluncur seperti anak panah dan menancap di atas tanah, dekat sekali dengan kaki dua orang wanita baju hijau itu. Wajah dua orang wanita itu menjadi pucat. Sekarang baru mereka menyadari bahwa yang diberi julukan Yoxian Li, selain ahli pengobatan, ternyata juga memiliki ilmu kepandaian silat yang luar biasa. Wanita bermata sipit itu lalu mengangkat kedua tangan depan dada, diikuti temannya dan ia berkata senduh. Sian Li maafkan kami. Kami baru saja menerima musibah yang mengakibatkan dua orang rekan kami tewas dan bibir guru kami terluka parah. Karena penasaran dan sedih, maka kami lupa diri dan bersikap sangat tidak baik kepadamu. Harap maafkan kami berdua. Kalau kalian menyesali kesalahan sendiri, hal itu sudah cukup, tidak ada yang perlu dimaafkan. Akan tetapi kuharap kalian suka menceritakan dengan singkat siapa kalian dan apa yang telah terjadi dengan kalian. Ceng Ceng lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol dari permukaan tanah dan mempersilahkan dua orang wanita itu duduk pula. Mereka menghela nafas panjang, mencabut pedang dan menyarungkannya kembali, lalu duduk berhadapan dengan Ceng Ceng. Kami adalah murid-murid Gobi Pai. Ketua kami mengutus bibir guru Tian Li Niocu sebagai wakil Gobi Pai untuk meninjau ketesan di mana para tokoh persilatan katanya mencari harta karun kerajaan sang. Bibir guru mengajak kami, tujuh orang muridnya. Kemarin dulu, ketika kami bertujuh di Utus Sukou melakukan penyelidikan dengan berpencar, dua orang sumoy, adik seperguruan, kami yang termudah hilang. Kami dan Sukou mencari dan menemukan kedua orang murid Gobi Pai itu telah tewas dan sebelum dibunuh agaknya mereka diperkosa orang. Kami marah sekali dan mencari pelakunya. Tak jauh dari situ kami menemukan orangnya yang ternyata seorang kakek iblis, datuk besar yang tinggi sekali ilmunya dan berkelakuan seperti iblis. Dia mengaku terang-terangan bahwa dia yang memperkosa lalu membunuh dua orang sumoy kami itu. Bibir guru marah sekali. Kami lalu mengeroyoknya, akan tetapi bibir guru terluka sebatang panah kecil beracun sehingga kami terpaksa melarikan diri. Kemudian, dari penduduk dusun kami mendengar akan yoksian li yang ahli mengobati, maka kami mencarimu dan telah bersikap kasar karena kami bingung dan marah, juga sedih. Hem, siapakah kakek datuk yang jahat itu tanya ceng-ceng yang dapat menduga betapa lihainya datuk itu sehingga seorang tokoh gobi pai seperti bibir guru wanita-wanita ini kalah dan terluka walaupun sudah mengeroyok kakek itu bersama lima orang keponakan muridnya. Kakek iblis sombong itu adalah Cui Beng Kui Ong yang berkata bahwa semua orang yang hendak mencari harta karun akan berhadapan dengan dia karena harta itu katanya milik kerajaan Mongol dan dia mewakili kerajaan penjajah itu. Ah, kiranya raja iblis itu yang datang ke sini dan melakukan kekejian itu. Ah, engkan sudah mengenalnya, yoksian li? Ceng-ceng mengangguk. Siapa tidak mengenal raja iblis pengejar roh, antek Mongol yang memusuhi semua patriot bangsa itu? Dia memang lihai sekali, akan tetapi kelihayanya itu pasti akan musnah, dihancurkan kejahatannya sendiri. Mari kita ke bibir guru kalian, siapa tahu aku akan dapat menyembuhkannya, mudah-mudahan. Mereka lalu memasuki sebuah hutan kecil di mana terdapat sebuah kuil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi. Tiga orang murid wanita Gobi Pai menyambut dan ceng-ceng lalu dibawa masuk kuil tua itu. Tian Li Niocu berusia sekitar 50 tahun, berpakaian pertapa sederhana berwarna hijau. Ia rebah di atas depan batu yang ditilami rumput dan daun kering, telentang dengan metel, terpejam dan wajahnya agak membiru, napasnya terengah-engah. Melihat wajah wanita itu saja ceng-ceng dapat menduga bahwa wanita itu keracunan. Tanpa diminta lagi ia segera duduk di tepi depan batu itu dan memeriksa dengan teliti. Setelah mendapatkan luka di pundak kanan wanita itu, luka oleh anak panah kecil yang sudah dicabut, Tahulah ia bahwa racun itu disebabkan oleh anak panah yang lukai pundak. Anak panah yang mengandung racun. Ia lalu dengan teliti memeriksa luka yang berwarna hitam menghijau di sekelilingnya. Memeriksa pula detak nadi untuk menemukan racun yang bagaimana sifatnya yang terkandung dalam tubuh melalui luka itu. Ia minta bantuan seorang murid Go Bipai untuk mendudukan Tian Li Niocu yang masih pingsan dan menahan kedua pundaknya dari depan. Kemudian ceng-ceng duduk bersilah di belakang tokoh Go Bipai itu dan menotok beberapa hiatu, jalan darah, di tubuh bagian belakang lalu menempelkan kedua telapak tangannya di punggung si sakit dan mengerahkan sin keng untuk membantunya mendorong keluar hawa beracun dari dalam tubuhnya. Perlahan-lahan muncul luap hitam mengepul dari tubuh Tian Li Niocu dan tak lama kemudian ia muntahkan darah menghitang yang mengenai baju murid yang duduk di depannya dan menahan kedua pundaknya. Tian Li Niocu mengeluh dan ceng-ceng membantunya rebah telentang kembali. Tian Li Niocu siuman dari pingsannya, namun tampak masih lemah. Ceng-ceng mengambil obat pulung, pel, yang diberi nama Pai Toksan, pel pendorong racun, sebanyak dua butir lalu menyuruh murid Go Bipai meminumkan obat itu kepada Tian Li Niocu. Setelah minum obat itu, Tian Li Niocu terhidur. Namun kini pernapasannya sudah normal kembali dan warna kehijauan pada mukanya makin menghilang. Pada luka di pundak itu, ceng-ceng memberi obat bubuk, ditaburkan pada luka lalu pundak itu dibalut. Setelah mengobati Tian Li Niocu, ceng-ceng keluar dari ruangan itu dan mencari tempat di sudut ruangan depan yang sudah dibersihkan oleh lima orang murid Go Bipai. Dan ia lalu duduk bersilah di atas tumpukan cerami untuk memulihkan tenaganya karena tadi ia mengerahkan cukup banyak tenaga Sin Keng untuk mengusir hawa beracun dari tubuh Tian Li Niocu. Setelah lewat beberapa lamanya, ceng-ceng mendengar orang-orang menghampirinya. Ia membuka matanya dan melihat Tian Li Niocu diikuti lima orang muridnya memasuki ruangan depan itu dan menghampirinya. Ceng-ceng bangkit berdiri dan Tian Li Niocu memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada. Ceng-ceng cepat membalas penghormatan itu. Nona, para muridku memberitahu bahwa engkau adalah Yoxian Li yang telah menolongku dan menyembuhkan lukaku. Terimalah ucapan terima kasihku yang setulusnya. Ah, bibi, harap jangan sungkan. Saya kira sudah semestinya kalau orang suka saling menolong, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kebetulan saja saya mempunyai kemampuan mengobatimu, maka hal itu merupakan kewajaran saja dan tidak perlu bibi berterima kasih kepada saya. Sian Chai. Menurut para murid, selain pandai ilmu pengobatan, engkau pun memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Luar biasa sekali seorang gadis muda seperti engkau telah memiliki dua macam ilmu itu, dan mendengar ucapanmu tadi, engkau pun memiliki kebijaksanaan. Mari duduk, Nona, aku ingin sekali berbincang denganmu dan mengenalmu lebih baik lagi. Mereka lalu duduk di atas lantai yang ditilami jerami kering. Ceng-ceng duduk berhadapan dengan Tian Li Niocu dan lima orang muridnya. Biarlah kami memperkenalkan diri lebih dulu, Nona. Aku bernama Tian Li Niocu, adik seperguruan ketua Gobi Pai yang menjadi seorang di antara pengurus Gobi Pai. Aku ditunjuk oleh ketua kami untuk mewakili Gobi Pai meninjau taisan di mana kabarnya menjadi tempat pencuri harta karun kerajaan Song yang akan menjadi ajang pencarian dan perebutan di antara orang-orang keng-o. Gobi Pai tidak menginginkan harta karun, hanya ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Akan tetapi kami mengalami bencana. Dua orang murid kami telah dihina dan dibunuh oleh seorang datuk jahat, yaitu Cui Beng Kui Ong. Aku berusaha membalas dendam, akan tetapi ternyata dia lihai bukan main sehingga kami tidak mampu menandinginya, bahkan aku terluka dan nyaris tewas. Nah, kami ingin sekali mengenalmu lebih baik, Yoxian Li. Siapakah namamu yang sesungguhnya, siapa pula gurumu dan mengapa engkau juga berada di taisan ini? Karena orang-orang Gobi Pai itu sudah memperkenalkan diri dengan sejujurnya, dan Cheng Cheng juga sudah mendengar bahwa perkumpulan Gobi Pai adalah satu di antara partai-partai persilatan yang beraliran bersih, maka ia pun tidak ragu-ragu untuk memperkenalkan dirinya dan menceritakan keadaannya. Nama saya Liu Cheng Cheng, Bibi. Si, Marga, Liu, dari mana asalmu potong Tian Li Niocu? Saya berasal dari Nanking di mana mendiang orang tuaku tinggal. Di Nanking. Apa engkau masih ada hubungan keluarga dengan Liu Bokeng? Cheng Cheng tersenyum. Liu Bokeng adalah mendiang ayah saya, Bibi. Ahaha Tian Li Niocu berseru. Kiranya engkau adalah putri pendekar patriot yang terkenal itu. Engkau tadi mengatakan bahwa ayah ibumu telah meninggal dunia. Benar, Bibi, dan sesungguhnya, semua keributan di taisan ini adalah saya yang menyebabkannya. Mendiang ayah meninggalkan sebuah peta kepada saya dengan pesan agar mencari harta karun pada peta itu. Akan tetapi kami mendengar kabar bahwa peta harta karun itu tadinya milik seorang wanita yang disebut Pek Eng Sian Li yang bekerja sama dengan pemerintah Mongol untuk mencari harta pusaka itu. Cheng Cheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sayalah yang diberi julukan itu, Bibi. Akan tetapi tidak benar kalau saya bekerja sama dengan pihak pemerintah Mongol. Karena seorang adik angkat saya tertawan oleh seorang panglima Mongol bernama Kim Bayan, maka untuk menyelamatkan adik angkat saya itu, terpaksa saya menyerahkan peta kepadanya dan terpaksa pula membantunya mencari harta karun sesuai dengan petunjuk peta itu. Setelah tempat harta karun itu ditemukan, yaitu di Bukit Sorga tak jauh dari Kota Raja yang kini menjadi tempat tinggal Cui Beng Kui Ong yang menjadi antek pemerintah penjajah. Hem, pantas kalau Datuk Iblis itu menjadi pengkhianat bangsa kata Tian Linio Cumarah. Selanjutnya bagaimana, Nonaliu? Di tempat itu kami menemukan tempat penyimpanan harta karun, akan tetapi peti tempat harta karun itu kosong dan di dalamnya hanya terdapat tulisan taisan saya dan adik angkat saya bersama seorang sahabat berhasil meloloskan diri dan demikianlah, berita itu tersiar dan semua orang ingin mencari pencuri dan merampas harta karun itu, Bibi. Hem, pantas ketika baru tiba di sini, kami melihat rombongan pasukan pemerintah Mongol. Sebetulnya, dari mana asal peta harta karun itu dan bagaimana mendi yang pendekar Liu Bokeng bisa mendapatkannya? Cheng Cheng menghela napas panjang. Ketika kerajaan Sang dikalahkan bangsa Mongol, seorang pembesar istana bernama Taikam, orang kebiri, Bong mencuri harta kerajaan Sang. Harta yang besar itu lalu dia semunyikan dan dia membuat sebuah peta untuk tempat penyimpanan harta karun itu. Karena diketahui bahwa Taikam Bong itu korup dan jahat, bahkan hendak menjadi penghianat. Berhubungan dengan bangsa Mongol, maka ayah saya yang ketika itu menjadi panglimat, melakukan penggerebekan dan membunuh pembesar korup yang berhianat itu. Ayah saya menemukan peta itu, akan tetapi dia tidak sempat mencari harta karun karena kerajaan Sang diserang bangsa Mongol sampai akhirnya kalah dan jatuh. Setelah kerajaan Sang jatuh, ayah saya juga tidak mencari harta karun itu karena tidak mungkin dikembalikan kepada kerajaan Sang yang sudah tiada. Ayah hanya menyimpannya saja. Akan tetapi agaknya rahasia itu diketahui pihak kerajaan Mongol yang baru berkuasa, maka ayah lalu dipaksa untuk menyerahkan peta itu kepada mereka. Ayah menolak dan sebelum ayah tewas, ayah menitipkan peta itu kepada seorang sahabat dengan pesan agar diserahkan kepada saya. Nah, demikianlah, bibi, maka peta itu terjatuh ke tangan ayah lalu diberikan kepada saya dengan pesan agar saya mencari harta karun itu. Tian Li Niocu mengangguk-angguk. Ah, kiranya begitu? Kalau begitu, engkau datang ke tesan ini tentu hendak mencari harta karun yang menjadi hak ayahmu dan sudah diwariskan kepadamu. Benar, bibi. Akan tetapi bukan untuk mendapatkannya sebagai warisan. Mendiang orang tuaku tidak membutuhkan harta karun itu, dan saya juga sama sekali tidak menginginkannya untuk diri saya sendiri. Ah, begitukah? Kalau begitu, seandainya engkau berhasil mendapatkan harta karun itu, lalu untuk apa dan untuk siapa? Saya akan melaksanakan apa yang dipesan mendiang ayah saya yaitu apabila saya berhasil mendapatkan harta karun itu, pasti akan saya serahkan kepada yang berhak. Yang berhak? Siapakah yang berhak, nonaliu? Harta itu milik kerajaan Song yang kini telah musnah. Lalu kepada siapa harta karun itu akan engkau berikan? Menurut pesan ayah saya, harta karun itu harus diserahkan kepada para pejuang rakyat yang berjuang membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah Mongol. Maka seandainya saja berhasil mendapatkan harta karun itu, pasti akan saya serahkan kepada para pejuang yang dimaksudkan itu. Siancai. Bagus sekali. Sungguh mengagumkan. Nonaliu, jangan khawatir, Gobi Pe pasti berdiri di belakangmu dan kami akan membantumu sekuat tenaga karena kami juga akan merasa gembira sekali kalau dapat membantu perjuangan rakyat untuk merobohkan penjajah Mongol, kata Tian Li Niocu dengan gembira sekali. Bibi, terima kasih banyak. Hati saya sudah merasa senang kalau ada pihak yang menyetujui pendirian mendiang ayah. Kalau menurut pendapatmu, siapakah kiranya yang telah mencuri harta karun itu, Nonaliu? Masih sulit untuk menduga siapa yang melakukan pencurian itu, Bibi. Beberapa hari yang lalu, saya datang ke Taisan ini bersama adik angkat saya dan seorang sahabat. Kami pergi mengunjungi Angtung Kaipang. Di sana muncul Hekpek Moko dan adik angkat saya terlibat perkelahian dengan Hekpek Moko yang sikapnya jahat dan kurang ajar. Saya membantu adik angkat saya melawan Hekpek Moko. Akhirnya Hekpek Moko melarikan diri. Siancai, engkau dan adik angkatmu dapat mengalahkan Hekpek Moko yang berilmu tinggi itu? Sungguh mengagumkan dan sukar dipercaya melihat engkau masih begini muda, Nonaliu. Kemudian bagaimana? Setelah mereka berdua melarikan diri, adik saya Tan Li Hang melakukan pengejaran. Adik saya itu memang berwatak keras. Kemudian sahabat kami menyusulnya karena khawatir kalau-kalau adik saya terjebak musuh. Setelah menanti lama dan mereka berdua belum juga pulang, saya lalu mencari mereka. Akan tetapi usaha saya gagal. Saya tidak dapat menemukan mereka biarpun saya telah mencari selama beberapa hari. Akhirnya saya bertemu dengan dua orang cici, kakak perempuan, ini dan diajak ke sini untuk mengobati bibi. Oleh karena itu saya belum dapat melakukan penyelidikan kepada golongan lain. Akan tetapi menurut keyakinan saya, golongan yang sudah saya datangi, yaitu Angtung Kaipang, pasti bukan pelaku pencurian harta karun itu. Bagaimana kalau Hekpek Moko? Kami mendengar bahwa Hekpek Moko merupakan datuk-datuk yang jahat dan kejam. Mungkinkah mereka yang menjadi pencurinya? Sukar dipastikan, bibi. Hekpek Moko sendiri menuduh Angtung Kaipang yang menjadi pencurinya. Ada dua kemungkinan memang. Hekpek Moko benar-benar bukan pencuri harta karun atau merekalah pencurinya dan sengaja menuduh Angtung Kaipang untuk mengalihkan kecurigaan para pencari harta karun yang lain. Tian Li Niocu mengangguk-angguk. Nonaliu, kami kira keadaan di daerah Taisan ini sekarang amatlah berbahaya. Ini sudah kami rasakan sendiri. Kami melakukan penyelidikan dengan berpencar dan akibatnya, dua orang murid kami tewas, entah masih berapa banyak lagi orang jahat yang berilmu tinggi berkeliaran di sini. Maka, sebaiknya kita bersama melakukan penyelidikan agar kita lebih kuat menghadapi bahaya. 26. Gerombolan ANJING Rebutan Tulang Sukou, Bidi Guru, kita harus membalas dendam kepada Jahanam Chui Beng Kui Ong atas penghinaan dan pembunuhan yang dialakukan terhadap dua orang sumoy, adik seperguruan kata murid Gobi Pai yang bermata sipit dengan suara mengandung kesedihan dan kemarahan. Tian Li Niocu menghela napas panjang. Aha, kita sudah pernah mengeroyuknya namun kita bukan tandingannya. Kita minta bantuan Nonaliu, tentu akan dapat mengalahkannya. Bibi, saya sendiri pernah bertemu dan bertanding melawan Datuk itu. Saya kira saya sendiri tidak mampu mengalahkannya. Akan tetapi perlukah melakukan balas dendam? Sebaiknya Bibi Kelak melaporkan hal itu kepada Ketua Gobi Pai agar diambil keputusan. Dendam di hati merupakan racun yang berbahaya, membuat orang terkadang menjadi kejam dan bahkan nekat. Membiarkan dendam sama dengan membiarkan api berkobar dalam hati, kalau tidak dapat membalas dendam kematian menjadi kecewa dan penasaran, sebaliknya kalau mampu membalas dendam kematian akan menghadapi dendam pula dari pihak lawan. Mengapa tidak membiarkan saja dendam itu lewat tanpa mempengaruhi kita? Ah, nonali umurit Gobi Pai yang bermata sipit itu berseru dengan lantang, suaranya mengandung penasaran. Karena engkau tidak merasakan kehilangan adik seperguruan, tentu saja engkau dapat berkata begitu. Akan tetapi kami yang kehilangan, bagaimana mungkin tidak menaruh dendam? Tian Li Niocu hendak menegur keponakan seperguruannya, akan tetapi Cheng Cheng yang tersenyum sudah mendahului menjawab dengan bertanya kepada si Matusipit. Enci yang baik, dapatkah engkau menjelaskan kepadaku, mana yang lebih berat antara adik seperguruan dan ayah ibu? Tanpa berpikir lagi si Matusipit menjawab. Tentu saja ayah ibu yang lebih berat. Ayah ibu merupakan orang-orang pertama yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau begitu ketahui lah, enci yang baik, bahwa ayah dan ibuku juga rewas dibunuh orang. Yang membunuhnya adalah Cui Beng Kui Ong pula, bersama muridnya, yaitu Panglima Mongol Kim Bayan. Sian Chai Tian Li Niocu berseru kaget. Jadi ayah ibumu juga terbunuh oleh datuk sesat itu. Akan tetapi mengapa engkau tidak membalas dendam kematian mereka, nona liu? Seperti sudah saya katakan tadi, bibi. Dendam itu racun yang amat berbahaya. Saya tidak mau dibakar dendam yang akan meracuni dan merusak diri sendiri. Tapi mengapa begitu murid Gobipai bermata sipit itu berseru, penuh rasa heran dan penasaran? Apakah orang sejahat datuk iblis itu dibiarkan saja meraja lelah dengan kejahatannya? Bukankah sebagai pendekar silat kita berkewajiban untuk menentang kejahatan? Dengan sikap tenang Ceng Ceng menjawab. Sesungguhnya, bukan hanya ahli silat saja yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Setiap manusia berkewajiban untuk menentang kejahatan dengan hidup yang baik dan benar karena hanya dengan demikianlah kehidupan di dunia ini menjadi tenteram dan sejahtera. Berlandaskan kasih dalam hati, semua orang saling bantu, saling tolong dan tidak pernah ada kebencian dan kekerasan. Saya sendiri setiap saat siap untuk menentang kejahatan, akan tetapi harap diingat, yang ditentang itu adalah kejahatannya, bukan manusianya. Kalau orang-orang yang sesat hidupnya seperti misalnya Cui Beng Kui Ong itu melakukan kejahatan, sudah pasti saya menentangnya. Akan tetapi saya menentangnya karena dia melakukan kejahatan dan berbahaya bagi keselamatan orang lain, bukan saya tentang berdasarkan dendam pribadi. Siancai, aku semakin heran dan kagum kepadamu, Nonaliu. Bahkan di antara sekian banyaknya pendeta dan pertapa, tidak banyak yang tidak lagi dikuasai keakuannya yang menimbulkan kebencian dan dendam. Kami semakin yakin bahwa engkaulah orangnya yang pantas mendapatkan harta karun itu untuk melaksanakan pesan ayahmu. Kami akan membantumu sekuat kemampuan kami, Nonaliu. Terima kasih, Bibi. Tian Li Niocu lalu berkata kepada lima orang keponakan muridnya. Kalian sudah mendengar pendapat Nonaliu? Semua ucapannya tadi benar sekali, maka kalian sepatutnya mencontohnya. Kita tentu akan menentang orang-orang sesat seperti Cui Beng Kui Ong, akan tetapi kita menentang kejahatannya, bukan menentang orangnya untuk membalas dendam. Sekarang yang terpenting kita membantu Nonaliu untuk mendapatkan kembali harta karun, dan jangan membiarkan dendam membakar hati kalian. Setelah Tian Li Niocu pulih kembali kesehatannya, ia bersama lima orang muridnya menemani Cheng Cheng melanjutkan penyelidikannya di daerah Taisan itu. Atas permintaan Cheng Cheng, mereka menuju ke bagian utara pergunungan itu untuk menyelidiki Hekpek Moko. Karena selain sepasang iblis ini dianggap mencurigakan, juga Cheng Cheng hendak mencari Yao Teg dan Tan Li Hang yang tempoh hari melakukan pengejaran terhadap sepasang iblis itu. Dalam perjalanan mereka mencari pencuri harta karun, Pou Chun Giok, Dekuilan, dan Dekuilin. Di sepanjang perjalanan mendengar bahwa banyak rombongan maupun perorangan dari dunia Cheng O berdatangan di pegunungan Taisan. Bahkan di sana-sini terjadi bentrokan di antara mereka. Hem, perebutan dan persaingan sudah dimulai, kata Chun Giok. Mereka itu orang-orang aneh. Harta karun belum juga ditentukan mengapa mereka sudah saling serang kata Kui Lin. Sejak dulu kita sudah mendengar bahwa orang-orang Cheng O memang aneh dan mereka suka sekali berkelahi. Mungkin dalam kesempatan mencari harta karun ini mereka pergunakan untuk mengukur kelihayan masing-masing, kata Kui Lin. Memang demikianlah. Orang-orang seperti mereka itu menganggap bahwa mempelajari ilmu silat selama bertahun-tahun hanya untuk berkelahi, memperlihatkan kepandayan dan mencari kemenangan. Karena itu, orang-orang Cheng O itu cenderung tersesat dan mengutamakan kekerasan, kata Chun Giok. Huh, tolol mereka semua itu. Seperti segerombolan anjing memperebutkan tulang dan asik berkelahi sehingga tidak lagi mempedulikan tulang yang mereka perebutkan. Akhirnya, mereka itu babak belurakan tetapi tulangnya sudah dibawa pergi pihak lain kata pula Kui Lin Chun Giok tertawa. Haha, mudah-mudahan saja kita yang menjadi pihak lain itu. Makin naik ke lereng lebih tinggi, mereka semakin banyak mendengar akan keributan-keributan yang terjadi di daerah pegunungan Taesan itu. Lan Moi dan Lin Moi, kata Chun Giok. Agaknya pencari harta karun semakin banyak dan ramai. Karena itu, ku kira lebih baik kalau untuk sementara kita mencari dengan terpencar. Aku mencari ke arah sana dan kalian berdua ke arah yang berlawanan. Sebulan kemudian kita bertemu kembali di perkampungan Taesan Pai. Bagaimana pendapat kalian? Kui Lin mengerutkan alisnya. Rasanya berat untuk berpisah dari pemuda yang dikaguminya itu. Akan tetapi Kui Lin segera berkata pendapat Giokko benar. Dengan berpencar kita dapat lebih banyak mengetahui keadaan dan siapa tahu, Giokko atau kami berdua dapat memperoleh keterangan yang jelas tentang pencuri harta karun. Karena encinya sudah berkata demikian, Kui Lin tidak berani membantah, juga tentu saja ia malu untuk mengatakan bahwa dia tidak suka berpisah dari Chun Giok. Demikianlah, tiga orang itu berpisah menjadi dua, Chun Giok melanjutkan penyelidikannya seorang diri, sedangkan Kui Lan dan Kui Lin mencari ke arah lain. Sebetulnya bukan hanya alasan yang dikemukakan kepada dua orang gadis kembar itu yang membuat Chun Giok mengambil kebijaksanaan untuk berpencar, melainkan juga karena dia mengkhawatirkan keadaan Li Hang dan Cheng Cheng yang belum juga dapat dijumpainya. Setelah mereka berdua berpisah dari Chun Giok dan berjalan cukup jauh, Kui Lin mengomel kepada encinya. Lan Chi, kenapa engkau setuju berpisah dari Giokko? Tempat ini amat berbahaya, kalau tidak ada Giokko, apakah kita berdua tidak akan terancam bahaya? Ih, Lin Boy, benarkah ini engkau yang bicara? Sejak dulu aku tahu akan keberanianmu menempuh bahaya apapun. Akan tetapi mengapa sekarang engkau begitu penakut? Belum juga muncul bahaya engkau sudah takut lebih dulu. Akan tetapi, Lan Chi, perjalanan kita sekali ini menempuh bahaya yang besar. Engkau merasakan sendiri. Baru bertemu Huolo Sian seorang saja, kita berdua tidak mampu menandinginya dan kalau tidak ada Giokko, tentu kita sudah celaka di tangan datuk itu. Sudahlah, Lin Boy, kita harus lebih percaya kepada diri sendiri. Engkau telah bersikap lancang ketika berhadapan dengan Huolo Sian sehingga hampir saja kita celaka kalau tidak dibantu oleh Giokko. Lain kali, kita harus lebih berhati-hati, jangan mudah naik darah dan mencari permusuhan dengan siapapun. Keperluan kita ke sini adalah untuk membantu Giokko mencari harta karun itu, bukan mencari permusuhan. Kuilin cemberut. Encilan, datuk iblis macam Huolo Sian itu sudah sepatutnya kita musuhi. Bukan kita musuhi, Lin Boy. Kalau dah menyerang kita, terpaksa kita harus melawan mati-matian. Akan tetapi kalau tidak, untuk apa kita mencari penyakit? Pendeknya, selanjutnya aku melarang engkau turun tangan menggunakan kekerasan menyerang siapa saja sebelum aku beri tanda. Ingat pesan ibu, dalam perjalanan ini engkau sudah berjanji untuk menaati kata-kataku. Kuilin makin bersungut-sungut akan tetapi tidak berani membantah lagi. Baiklah, enciku yang baik, mulai sekarang aku akan menaati semua perintahmu. Ia merajuk dan sikapnya seolah menghadap seorang putri raja yang harus dipatui dan dihormati. Mau tidak mau Kuilin tersenyum geli melihat sikap adiknya yang sinis itu. Adikku yang baik, semua yang kupikirkan, katakan atau perbuat semata metu untuk kebaikan dan keselamatan kita berdua. Kita sekarang hanya berdua, apakah engkau mengajak aku bertengkar? Kalau engkau tidak merasa puas, baiklah mulai sekarang engkau yang memimpin dan aku akan memaati semua petunjukmu. Ah, jangan begitu, lanci. Sekarang engkau yang merajuk Kuilin setengah cemberut setengah tertawa sehingga Kuilan tertawa. Mereka lalu berangkulan. Lihat, Lin Boy, matahari sudah condong ke barat. Kita harus cepat mencari tempat yang baik untuk melewatkan malam yang akan segera tiba. Mereka kini berlari cepat dan ketika dari atas sebuah bukit mereka melihat rumah-rumah pedusunan bergerombol di lereng bawah, mereka cepat menuruni bukit menuju ke dusun kecil itu. Dusun di lereng itu hanya kecil saja, dihuni tidak lebih dari 50 kepala keluarga. Melihat keadaan rumah-rumah di situ dapat diduga bahwa penghuni dusun itu berkeadaan cukup baik. Rumah mereka kokoh dan jalan di dusun itu pun rapi dan terawat bersih. Akan tetapi ketika dua orang gadis kembar itu memasuki dusun, mereka terheran-heran. Matahari belum terbenam dan cuaca masih terang, apalagi waktu itu langit pun bersih tidak ada mendung. Akan tetapi mengapa semua pintu dan jendela rumah itu tertutup semua dan tidak tampak seorangpun manusia di luar rumah? Heran, apakah dusun ini tidak ada penghuninya? Kuilin mengomel. SSTT, dengar. Kukira di dalam semua rumah itu ada penghuninya, hanya entah mengapa masih terang begini mereka sudah menutup pintu dan jendela. Agaknya tidak berani keluar, kata Kuilin. Kuilin dam dan memperhatikan dengan pendengarannya. Ia menangkap juga gerakan dari dalam rumah-rumah itu. Mereka berjalan sampai ke tengah dusun dan tetap saja tidak melihat seorangpun di luar rumah. Kuilin merasa penasaran dan ia melangkah ke depan sebuah rumah hendak berteriak memanggil, namun Kuilin menjegahnya. Jangan ganggu mereka, Lin Moi. Melihat sikap mereka, agaknya mereka ketakutan. Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi di dusun ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara tangis lirih sekali. Hanya isak yang ditahan-tahan, tangis seorang wanita yang agaknya menutupi mulutnya dengan kain agar suara tangisnya tidak terdengar orang. Lalu ada suara laki-laki berbisik lirih menyuruh wanita itu menghentikan tangisnya. Akan tetapi agaknya yang menangis itu tidak dapat menahan diri sehingga isaknya menerobos keluar dari tangan yang menutupinya. Kemudian, terdengar jeritannya tertahan. Anakku, aku mau mencari anakku. Suara kaki berlari dan pintu sebuah rumah terdekat terbuka. Tampak seorang wanita muda berlari keluar dengan sanggul rambut terlepas. Chun Nio, kembalilah seorang laki-laki berlari mengejar. Wanita itu terhuyung dan ketika tiba di depan kuilan dan kuilin, ia tersandung dan jatuh di depan kaki kuilan. Kuilan cepat menghampiri dan membantunya bangkit berdiri. Pada saat itu, laki-laki yang tadi mengejar sudah sampai di situ. Siluman jahat, jangan ganggu istriku dan dia lalu menerjang dan menyerang kuilan. Akan tetapi serangan itu tidak ada artinya bagi kuilan karena hanya serangan seorang laki-laki biasa tanpa didukung ilmu silat dan tenaga dalam. Dengan mudah kuilan mengelak dan sebelum laki-laki itu menyerang lagi, kuilin telah mendorongnya dari samping sehingga tubuh laki-laki itu terpelanting dan terguling-guling. Biarpun tubuhnya nyeri karena terbanting-banting, laki-laki itu bangkit kembali dan dengan nekat menyerang sambil memaki. Siluman jahat, kembalikan anakku dan jangan ganggu istriku dia maju lagi menerjang dan memukul. Akan tetapi kuilan cepat bergerak menotoknya sehingga dia roboh terkulai lemas, tak mampu menggerakkan kaki tangan lagi. Wanita yang tadi lari menangis itu kini menjatuhkan diri berlutut di depan kuilan dan kuilin ampunkan suami saya, ampunkan kami, mohon dikembalikan anak kami, wanita itu meratap. Hei, kalian ini apakah sudah gila kuilin membentak? Masa kami dituduh menjadi siluman jahat yang menculik anak kalian? Kuilan berkata kepada suami istri itu yang kini keduanya berlutut sambil menangis. Kalian tenanglah dan hentikan tangismu. Sebetulnya apakah yang telah terjadi? Kami berdua hanya kebetulan lewat saja di dusun ini, mengapa kalian menganggap kami menculik anak kalian? Agaknya suami istri itu baru menyadari bahwa mereka salah sangka, maka wanita itu berkata, Ah, Jiwi Lihiyap, maafkan kami yang salah sangka, tolonglah kami, Lihiyap, selamatkan kami, wanita itu menangis. Apa yang terjadi? Hayo katakan, apa yang terjadi kuilin bertanya tak sabar. Kini suami itu berkata, harap Jiwi memasuki rumah kami, di dalam saja kita bicara dan kami akan menceritakan semua. Kalau di luar sini berbahaya sekali. Hmm, berbahaya apa? Siapa yang mengancam kalian? Biar ku hancurkan kepalanya teriak kuilin-kuilan mengangkat bangun suami istri itu. Marilah kita bicara di dalam rumah kalian. Mereka berempat lalu memasuki rumah. Daun pintu segera ditutup oleh si suami. Cuaca di Iwar masih terang, akan tetapi karena semua jendela dan pintu ditutup, cuaca dalam rumah itu agak gelap. Nyalakan lampu kata kuilin kami takut. Tidak perlu takut. Siapa mengganggu kalian? Akan kami hajar kata kuilin biarpun takut dan gugup. Suami itu menyalakan sebuah lampu meja dan cuaca menjadi lebih terang. Nah, ceritakan, apa yang terjadi di dusun ini dan mengapa semua orang menutup pintu tanya kuilan. Biarpun masih tampak pucat, namun kehadiran dua orang gadis cantik jelita yang tampak pemberani itu membuat suami istri itu agak tenang. Si suami kini menceritakan dengan suara lirih seperti takut kalau terdengar orang luar rumah. Ketahuilah, Jiwi Lihiap, pendekar wanita berdua, bahwa sekitar lima hari yang lalu, dusun kami kedatangan si luman yang suka menculik anak-anak bayi. Sudah dua orang bayi yang ia culik, dan yang terakhir anak kami yang baru berusia tiga bulan diculiknya. Huh, macam apa si luman itu tanya kuilin kami sedusun tidak ada yang pernah melihatnya, Lihiap. Pertama-tama, lima hari yang lalu, pada malam itu hanya terdengar suara wanita seperti menangis atau tertawa, aneh sekali dan menyeramkan. Lalu terdengar suaranya yang serak dan menakutkan. Ia minta agar disediakan seorang bayi. Tentu saja kami menjadi marah dan belasan orang laki-laki tua muda di dusun ini keluar untuk melawan siluman itu. Akan tetapi kami tidak melihat adanya orang, hanya suara tawa setengah tangis itu dan tiba-tiba ada angin menyambar-nyambar dan kami roboh berpelantingan. Kemudian, seorang anak bayi yang baru sebulan usianya, terdengar menangis dan ketika keluarga dalam rumah itu memasuki kamar, anak bayi itu telah lenyap. Siluman keparat kuilin memaki marah. Selanjutnya bagaimana tanya kuilin? Selama tiga hari, siluman itu tidak muncul, kemudian kemarin malam, siluman itu muncul, atau lebih tepat, suaranya muncul meminta seorang bayi. Semua laki-laki dalam dusun kami, dipimpin oleh kepala dusun, berjumlah lima puluh orang, keluar untuk melawan. Akan tetapi kemudian tampak sesosok wanita baju putih, gerakannya demikian cepat sehingga kami tidak dapat melihat jelas wajahnya, berkelebatan dan kami semua roboh. Untung bahwa kami hanya menderita luka tidak parah, akan tetapi anak kami yang berusia tiga bulan telah hilang setelah kami mendengar bunyi tangisnya. Kini si istri itu menangis terisak-isak, teringat akan anak bayinya yang diculik siluman. Lanjutkan ceritamu kata kuilan. Suami itu melanjutkan dengan wajah sedih dan takut. Sejak kemarin malam, kami seluruh penduduk dusun ketakutan, apalagi ketika terdengar suara siluman itu bahwa malam ini kami harus menyediakan seorang bayi yang usianya kurang dari tiga bulan. Kalau kami tidak menyediakan bayi itu, dusun ini akan dibakar dan penduduknya akan dibasmi. Karena itu, kami ketakutan dan tidak berani membuka pintu dan jendela. Siluman keparat. Aku akan membunuhnya kuilin sudah bangkit berdiri dan mengamangkan tinju ke arah pintu. Akan tetapi kuilan memberi tanda kepada adiknya agar diam, lalu bertanya kepada tuan rumah. Apakah permintaannya itu malam ini dipenuhi? Air, lihiap, orang tua mana yang merelakan anak bayinya di bawah siluman itu? Tentu saja tidak ada yang mau memberikan anaknya walaupun di dusun ini terdapat beberapa orang anak bayi di bawah tiga tahun. Kalau begitu, sekarang juga bawalah kami kepada orang tua yang mempunyai anak bayi kurang dari tiga bulan itu. Kami akan minta kepadanya untuk menyerahkan anak mereka. Apakah siluman itu mengatakan di mana anak itu harus diserahkan? Ia hanya mengatakan agar anak itu diletakkan di halaman rumah dan ia akan mengambilnya. Akan tetapi, lihiap, kami yakin bahwa orang tua itu tidak akan memperbolahkan anak mereka diserahkan kepada siluman. Maksudku bukan diserahkan, hanya untuk memancing agar siluman itu datang. Kalau ia datang, kami berdua yang akan menghadapinya dan anak itu kami jamin selamat, kata Kuilan dengan suara meyakinkan. Suami istri itu lalu mengantarkan Kuilan dan Kuilin ke sebuah rumah tak jauh dari situ. Setelah mengetuk pintu dan suami itu memperkenalkan diri, daun pintu dibuka. Mereka berempat masuk dan di sini pun Kuilin minta agar lampu dinyalakan. Kami tidak berani, kata ibu si anak. Jangan takut, ada kami di sini. Kalau ada siluman atau iblis muncul, kami yang akan menghancurkan kepalanya, kata Kuilin galak. Tiba-tiba anak kecil itu menangis dan cepat-cepat ibunya menghentikan suaranya dengan memasukkan payudaranya ke dalam mulut bayi itu. Sekarang suaminya berkata kepada Kuilin dengan nada suara ragu dan penasaran. 27 Siluman Pemakan Bayi Nona, bagaimana kami akan dapat mempercayai kesanggupanmu untuk melindungi anak kami dan melawan siluman itu? Apakah yang Nona andakan untuk mengalahkannya? Kuilin hendak mementaknya akan tetapi didahului Kuilan yang berkata. Kapankah siluman itu minta agar anak bayi itu dikeluarkan di halaman rumah? Mintanya, eh, setelah matahari terbenam. Hem, kalau begitu sekarang tanya Kuilan sambil membuka daun jendela sehingga tampak keadaan di luar. Memang pada saat itu, senja telah tiba dan cuaca di luar mulai remang-remang. Cuan rumah dan penduduk yang membawa dua orang gadis kembar itu ke situ mengangguk dengan wajah ketakutan. Sementara itu, ibu si anak mendekap anaknya dan menggeleng-geleng kepala. Tidak boleh. Anakku tidak boleh dipakai umpan. Kuilan memandang adiknya, pandang matu yang mengandung isyarat dan biasanya di antara kedua orang gadis ini memang ada hubungan batin yang peka sekali sehingga apa yang dimaksudkan seorang dari mereka dapat ditangkap oleh yang lain hanya dengan pandang matu saja. Lalu Kuilan mendekati ayah si anak tadi sambil berkata, Engkau menghendaki bukti bahwa kami dapat melawan siluman itu? Yang penting dapat melindungi anak kami kata cuan rumah. Tiba-tiba dia terkulai roboh, disusul istrinya. Suami istri itu tertotok roboh oleh Kuilan dan Kuilin secepat kilat telah mengambil bayi itu dari pondungan ibunya. Suami istri yang membawa dua orang gadis itu ke situ, hanya memandang dengan terbelalak dan mereka berdua merasa bingung dan curiga. Mereka sama sekali tidak mengenal siapa dua orang gadis yang segala galanya sama itu. Jangan-jangan siluman itu adalah mereka ini. Akan tetapi mereka tidak berani berbuat sesuatu, hanya memandang kepada ayah dan ibu bayi itu yang rebah di atas lantai tanpa dapat bergerak. Kuilan memberi isyarat kepada adiknya dan Kuilin segera membawa bayi itu dengan selimutnya keluar rumah. Ia membentangkan selimut itu di atas pekarangan rumah, lalu menggunakan sebagian selimut itu untuk menyelimuti bayi yang kini menangis lagi. Kuilan dan Kuilin berjongkok di belakang semak-semak yang tumbuh di halaman itu, menanti dengan penuh kewaspadaan. Kuilan sudah mencabut pedangnya, sedangkan Kuilin memegang dua buah batu sebesar kepalan tangan di kedua tangannya. Mereka siap siaga untuk menyerang siluman yang akan muncul dan akan mengambil bayi yang menangis itu. Suami istri pertama yang kini mengintai di balik jendela gemetar seluruh tubuh mereka, dan suami istri yang tertotok tadi biarpun tidak mampu bergerak, namun mereka mampu mendengar. Mendengar tangis bayi mereka, dapat dibayangkan betapa risau, khawatir dan sedih rasa hati mereka. Juga kini semua penduduk mendengarkan dengan ketakutan. Mereka mendengar tangis bayi itu dan tidak dapat melihat apa yang terjadi. Mereka membayangkan hal yang ngeri-ngeri. Kuilan dan Kuilin tidak harus menanti terlalu lama. Agaknya tangis bayi itu menarik siluman itu datang lebih cepat. Tiba-tiba angin bertiup, menggerakkan daun-daun pohon di pekarangan itu. Lalu terdengar suara tawa bercampur tangis dan sesosok bayangan putih berkelebat memasuki halaman. Inilah saat yang dinanti-nanti Kuilan dan Kuilin-Kuilin segera menyambitkan dua buah batu itu dengan pengerahan tenaga sinkang ke arah bayangan putih itu, lalu bersama Kuilan ia melompat keluar dari balik semak-semak, lari menghampiri bayangan itu. Iih bayangan putih itu mengeluarkan jeretan marah dan tubuhnya mengelak dari sambaran batu pertama lalu tangan kirinya menangkis batu kedua sehingga batu itu pecah berantakan. Akan tetapi Kuilan dan Kuilin sudah berdiri di depannya membelakangi bayi sehingga mereka berdua menghadang bayangan itu. Dalam keremangan cuaca mereka masih dapat melihat bahwa bayangan itu ternyata adalah seorang nenek kurus agak bongkok, mukanya putih-pucat seperti mayat dan bajunya serbab putih terbuat dari kain mori kasar seperti yang biasa dipakai orang yang sedang berkabung. Sepatunya kulit hitam berlapis besi dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat hitam. Biarpun Kuilan dan Kuilin belum pernah melihat nenek yang usianya tentu lebih dari 60 tahun itu, namun mereka sudah mendengar dari ibu mereka tentang para datuk persilatan, baik dari golongan hitam sesat maupun golongan putih berjiwa pendekar. Maka, melihat nenek yang pucat seperti mayat dan mengenakan pakaian berkabung itu, Kuilan langsung berkata, kiranya yang membuat kekacauan di dusun ini adalah songbun moli, iblis bertina berkabung. Nenek siluman jahat. Untuk apa engkau menculik anak-anak bayi Kuilin membentak marah? Mereka berdua sudah mendengar dari ibu mereka betapa lihainya nenek ini, namun mereka terutama Kuilin sama sekali tidak merasa gentar. Nenek itu mengeluarkan suara gerengan seperti tawa bercampur tangis. Tadinya ia marah sekali ketika ada dua buah batu menyambar dan ketika ia menangkis satu di antaranya, terasa betapa lemparan batu itu dilakukan orang dengan tenaga lemparan yang amat kuat. Akan tetapi ketika berhadapan dengan dua orang gadis kembar dan ternyata dua orang gadis itu mengenalnya, ia merasa heran. Biasanya, yang mengenal ia adalah para datuk dan tokoh besar persilatan. Akan tetapi kini, dua orang gadis muda, tampaknya kembar, mengenalnya, bahkan berani menghinanya dengan makhian. Tentu saja ia menjadi marah sekali dan ia ingin tahu lebih dulu siapa mereka sebelum ia membunuh mereka. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Sungbun Moli dan Cui Beng Kui Ong, kakak beradik seperguruan ini tadinya membantu murid mereka, Kim Bayan ketika Kim Bayan berusaha mendapatkan harta karun kerajaan Sang. Kemudian setelah tempat itu ditemukan menurut petunjuk peta yang mereka rampas dari Ceng Ceng, ternyata peti harta karun itu kosong dan yang ada hanya tulisan Taesan Kim Bayan khawatir kalau-kalau harta karun itu akan dimiliki kedua orang gurunya, maka dia sengaja memisahkan diri, kemudian dia memimpin pasukan yang cukup besar untuk mencari sendiri ke Taesan. Adapun sepasang iblis tua itu, Cui Beng Kui Ong dan Sungbun Moli, diajak oleh Kong Sa dan mereka bertiga juga pergi ke Taesan. Setelah tiba di kaki pegunungan, Sungbun Moli kumat kesukaannya untuk menghisap darah bayi. Dahulu, hal ini dilakukan untuk memperkuat daya rendah yang kotor guna mempelajari ilmu sesat yang dapat membuat nenek ini melakukan sihir. Akan tetapi kemudian ia merasa kecanduan dan satu dua tahun sekali ia kumat dan baru puas kalau sudah menghisap darah beberapa orang bayi. Di tempat itu ia lalu mencari bayi-bayi dan kebetulan dusun di lereng itulah yang menjadi korban. Hu hu he 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 he, kalian berdua ini bocah-bocah bosan hidup sudah mengenal aku. Hayo katakan siapa kalian sebelum aku membunuhmu dan jangan mati tanpa nama. Kuilin yang marah mendahului encinya. Hu, nenek siluman yang jahat. Sebentar lagi engkau akan berkabung untuk kematianmu sendiri. Bukalah telingamu dan dengarlah bahwa kami berdua adalah penghuni lembah seribu bunga. Song Bun Moli terkejut juga mendengar disebutnya lembah seribu bunga yang amat terkenal di dunia persilatan, terutama bagi para datuk. Lembah seribu bunga? Apakah kalian murid-murid de To'anio, majikan lembah seribu bunga tanyanya? Kami puterinya jawab kuilan. Ah, kiranya putri majikan lembah seribu bunga. Pantas saja kalian berani menentang Song Bun Moli. Mengingat ibu kalian, biarlah aku mengampuni kalian, akan tetapi jangan mencampuri urusanku. Pergilah dan jangan menggangguku atau aku akan lupa bahwa kalian adalah putri-putri de To'anio majikan lembah seribu bunga. Hu, enak saja menyuruh kami pergi kuilin berseru marah. Song Bun Moli, desamu sudah bertumpuk-tumpuk dan sore ini bersiaplah untuk mampus tangan kami. Marahlah Song Bun Moli, apalagi melihat kuilan sekarang mengambil bayi yang menangis itu, memondong dan membawanya masuk ke dalam rumah, menyerahkannya ke dalam pondongan ibu anak itu yang sudah terbebas dari totokan oleh kuilan sebelum menyerahkan anak itu. Kini dengan cepat kuilan sudah berdiri di samping adiknya lagi. Bocah-bocah kurang ajar. Sekarang aku tidak peduli lagi kalian anak dewa ataupun anak setan. Kalian terimalah ini. Setelah berkata demikian, nenek itu melompat ke depan dan tongkatnya menyambar bagaikan kilat secara bertubi kepada dua orang gadis kembar itu. Tongkat yang menjadi gulungan sinar hitam itu mula-mula menyambar ke arah dada kuilan dan ketika kuilan mengelak, tongkat itu langsung menyambar ke arah leher kuilin. Gerakannya selain amat cepat, juga ganas dan kuat sekali sehingga setiap serangan merupakan jangkauan maut. Namun dua orang gadis kembar itu dapat menghindar dengan cepatnya, bahkan kuilan segera membalas dengan sambaran pedangnya, sedangkan kuilin menyerang dengan pukulan tangan kanannya. Kuilin memang merupakan ahli ilmu silat tangan kosong tidak seperti kakaknya yang ahli silat pedang, maka biarpun ia menyerang dengan tangan kosong, serangannya itu berbahaya sekali. Pukulannya selain cepat juga didorong sin kang, tenaga sakti, yang amat kuat sehingga didahului angin pukulan yang mengandung hawa panas. Terang. Plak. Terang plak. Dua kali tongkat hitam Song Bun Moli menangkis pedang kuilan dan dua kali pula tangan kirinya menangkis pukulan kuilin. Pertemuan tenaga antara Song Bun Moli dengan kedua orang gadis kembar itu membuat kuilan dan kuilin terhuyung, akan tetapi Song Bun Moli juga merasa tergetar lengannya. Hal ini menandakan bahwa biarpun nenek itu masih lebih kuat, namun selisihnya tidak banyak. Song Bun Moli merasa penasaran. Masa ia tidak mampu mengalahkan dua orang gadis muda itu, sungguhpun mereka putri de To'anyo dari lembah seribu bunga? Tingkat kepandainya kalau dibandingkan dengan tingkat kepandainya de To'anyo mungkin seimbang, maka memalukan kalau ia sampai tidak mampu mengalahkan dua orang putri atau muridnya itu. Ia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan tongkatnya digerakkan semakin cepat sehingga berubah menjadi sinar hitam bergulung-gulung yang menyambar ke arah kuilan dan kuilin menjadi serangan maut yang amat berbahaya. Kuilan dan kuilin maklum bahwa mereka berhadapan dengan lawan yang amat liai, maka mereka bergerak dengan hati-hati sekali. Sepasang saudara kembar ini tentu saja memiliki kepekaan yang luar biasa antara satu sama lain sehingga ketika bertanding, mereka pun menggunakan penggabungan ilmu silat mereka. Pedang kuilan menjadi pertahanan dan tongkat hitam nenek itu selalu tertangkis pedang, sedangkan kuilin yang memiliki gerakan cepat itu melancarkan serangan bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan kedua tangannya dan tendangan kedua kaki berganti-ganti. Dengan kerjasama yang amat kompak ini, biarpun tingkat kepandayan mereka masih di bawah tingkat Song Bun Mo Lee, sepasang gadis kembar itu dapat mendesak nenek yang lihai itu. Song Bun Mo Lee menjadi marah sekali. Ia maklum bahwa kalau hanya mengandalkan ilmu silatnya, akhirnya ia sendiri yang akan terancam bahaya. Sepasang gadis kembar itu memiliki gerakan gesit sekali dan kerjasama mereka amat kompak yang melipat gandakan kekuatan mereka. Tiba-tiba Song Bun Mo Lee mengeluarkan suara tangis yang menggetarkan jantung kuilan dan kuilin suara tangis itu demikian kuat pengaruhnya sehingga kedua orang gadis itu tidak kuat bertahan dan ikut menangis. Mereka mempertahankan agar tidak terisak-isak, akan tetapi mati mereka mengeluarkan air mati yang menetes-netes membasahi pipi mereka. Akan tetapi dengan tekat yang amat kuat keduanya masih terus mendesak Song Bun Mo Lee. Nenek itu melompat ke belakang, melempar tongkat hitamnya ke atas dan tongkat itu meluncur ke depan, menyerang sepasang gadis kembar itu bagaikan seekor ular hidup yang dapat terbang. Kuilan dan kuilin terkejut sekali. Mereka berdua mengelak dan menangis. Kuilan mencoba untuk mematahkan tongkat hidup itu dengan pedangnya, namun sia-sia. Tongkat hidup itu menyambar-nyambar cepat dan kini dua orang gadis kembar itulah yang kewalahan. Apalagi kini terdengar teriakan melengking-lengking dari mulut Song Bun Mo Lee dan teriakan ini membuat kuilan dan kuilin semakin terdesak. Lengking itu seolah menembus gendang telinga mereka dan menusuk jantung. Kini keadaan mereka berbahaya sekali, dan agaknya tidak lama lagi mereka berdua akan menjadi korban kekejaman iblis bertina itu. Selagi keadaan kuilan dan kuilin berada dalam ancaman bahaya dan gewat sekali, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Nenek iblis keji. Engkau tidak layak dibiarkan hidup dan tampak dua sosok bayangan yang langsung menerjang Song Bun Mo Lee. Mereka adalah dua orang pemuda yang menyerang Song Bun Mo Lee dengan pedang mereka. Gerakan mereka kuat dan cepat, dan permainan pedang mereka lihai sekali. Song Bun Mo Lee yang sedang mengerahkan kekuatan sihirnya untuk membuat tongkatnya menyambar-nyambar dua orang gadis kembar, tentu saja menjadi terkejut sekali. Cepat ia melompat ke belakang menghindarkan sambaran dua batang pedang itu dan menarik tongkatnya yang kembali terbang ke arahnya. Ia menyambut tongkat hitamnya dan pada saat itu, dua orang muda sudah menyerangnya lagi. Terang-terang. Tongkat hitam nenek itu menangkis, membuat dua batang pedang itu terpental, akan tetapi ia pun terkejut karena merasa lengannya tergetar. Dua orang muda itu memiliki tenaga Sinkeng yang tidak kalah kuatnya dibandingkan dengan sepasang gadis kembar. Baru menghadapi dua orang gadis kembar dari Lembah Seribu Bunga itu saja sudah hamat sukar untuk menang, apalagi kini ditambah dua orang pemuda yang sama tangguhnya. Kalau harus menghadapi pengeroyokan empat orang muda itu, pasti ia akan terancam maut. Maka, sambil mengeluarkan teriakan setengah tangis setengah tawa, nenek itu melompat jauh dan menghilang di balik pohon-pohon dan tertelan cuaca yang sudah mulai gelap. Kuilin yang masih merasa marah dan penasaran berseru, nenek siluman, jangan lari ia lalu bergerak hendak mengejar. Akan tetapi seorang di antara dua pemuda itu, yang bertubuh tinggi besar, berseru dan suaranya mengandung wibawa kuat. Jangan kejar, Nona. Nenek itu jahat dan licik, engkau akan terjebak. Mendengar seruan yang penuh wibawa itu, kuilin menghentikan langkahnya dan memandang pemuda yang tinggi besar itu. Kuilan sendiri heran melihat betapa adiknya yang biasanya, bandel itu, kini agaknya menuruti nasihat pemuda tinggi besar berpakaian biru itu. Ia memandang pemuda yang lain. Pemuda ini tubuhnya sedang, tidak tinggi besar seperti temannya, wajahnya tampan dan berseri, mulutnya tersenyum, matanya bersinar-sinar. Teringat bahwa dua orang pemuda itu telah membantu dan menyelamatkan mereka yang tadi dalam keadaan gawat sekali, kuilan lalu merangkap kedua tangan depan dada, memberi hormat dan berkata lembut. Jiwi Enghiong, pendekar berdua, telah membantu kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Jiwi, Anda berdua. Pemuda baju kuning yang berwajah gembira itu membalas penghormatan sepasang gadis kembar, diikuti oleh pemuda baju biru yang tinggi besar, Airh, Jiwi Shochia, Nona berdua, jangan berterima kasih kepada kami. Kami memang sedang mencari siluman itu setelah mendengar berita dari dusun-dusun bahwa ada nenek siluman yang menculik anak-anak. Setelah kami kebetulan lewat dan melihat ia bertanding melawan Nona berdua, tentu saja kami turun tangan melawannya. Kami kira semua orang yang berjiwa pendekar pasti akan menentang nenek iblis itu. Su Heng berkata benar. Nenek iblis itu adalah Song Bun Moli yang jahat, harus dibasmi kata pemuda tinggi besar dengan singkat, dan sikapnya juga serius, tidak tersenyum-senyum dan banyak bicara seperti pemuda pertama yang dia sebut Su Heng, kakak seperguruan. Hem, memang Song Bun Moli harus dibasmi kata Kuilin agak marah. Akan tetapi mengapa engkau melarang aku ketika hendak melakukan pengejaran agar aku dapat membunuh nenek iblis itu? Maaf, aku tadi sama sekali tidak melarang, Nona. Aku hanya memperingatkan karena mengejar Moli, iblis betina, dalam kegelapan sungguh berbahaya sekali bagimu, kata pemuda tinggi besar itu dengan suaranya yang tenang. Lin Moli, Eng Hyong, pendekar, ini benar, kalau engkau tadi mengejar, mungkin engkau akan terperangkap. Sung Bun Moli berbahaya sekali, kata Kuilin mencelak adiknya yang marah-marah. Aku tidak takut Kuilin yang masih mendongkol berseru sambil memandang pemuda tinggi besar itu. Hahaha, Sute, adik seperguruan, sekarang engkau tersandung batu karang. Maka jangan sembelarangan bertindak. Nona-nona ini adalah pendekar-pendekar wanita yang gagah perkasa dan pemberani, maka cegahanmu untuk tidak mengejar tadi tentu saja membuat orang marah. Coba engkau membiarkan mereka tadi mengejar, mungkin sekarang iblis betina berkabung itu akan berkabung untuk kematiannya sendiri, kata pemuda baju kuning sambil menertawakan Sute-nya. Pada saat itu, terdengar suara riuh dan ketika empat orang muda itu memandang, ternyata semua penduduk dusun itu membuka pintu rumah dan berbondong keluar dari rumah mereka. Banyak yang membawa obor sehingga keadaan menjadi terang. Dipimpin oleh seorang laki-laki berusia 60 tahun, mereka semua lalu menghampiri empat orang muda itu dan mereka lalu menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih telah menonton!